Seperti diketahui Presiden Jokowi Dodo telah disuntik vaksin COVID-19 pada hari ini 13 Januari 2021 sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di Istana Merdeka. Tenaga kesehatan yang menyuntik vaksin tersebut kepada Presiden Jokowi adalah Wakil Ketua Dokter Kepresidenan Prof. Abdul Muttali. Menurut pantauan Tribunews.com, pada siaran langsung Kompas TV terlihat lengan tangan sang dokter gemetar sesaat sebelum memasukkan jarum suntik ke lengan Jokowi. Dokter Abdul Muttali mengaku, jika tangannya memang gemetar, namun hal itu tidak menghambat jalannya vaksinasi COVID-19. Ia mengaku, tangannya gemetar lantaran menyuntik orang pertama di Indonesia. Dirinya juga menuturkan, pada saat penyuntikan tidak ada masalah, tidak ada pendarahan pada Jokowi saat vaksinasi berlangsung. Pada kesempatan yang sama, Abdul mengatakan Jokowi tidak merasa sakit saat vaksin tersebut disuntikan. Vaksinasi COVID-19 pada Presiden RI Jokowi Dodo berjalan dengan lancar. Sebelum melakukan vaksinasi, tenaga kesehatan juga melakukan cek kesehatan terhadap Jokowi terlebih dahulu. Tahap pertama, Jokowi menjalani pemeriksaan kondisi kesehatan terakhir oleh petugas medis dari tim dokter kepresidenan yang ditugaskan. Mereka lebih dahulu bertanya sejumlah hal kepada Jokowi, misalnya apakah sempat mengalami sakit, batuk, pilek, dan demak. Selanjutnya, Presiden Jokowi juga ditanyai terkait kondisi keluarga apakah ada yang sakit atau tidak. Setelah itu, Jokowi juga sempat diukur tensi tekanan darahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!